Pasukan Hezbollah kembali menyerang Israel pada selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Dalam serangan tersebut, Hezbollah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Meron, Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara air rendom Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Meron dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hezbollah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hezbollah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hezbollah. 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 Jangan lalu, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.